Hai nah ini dia rendang rendang dagingnya yang sudah saya kasih santan aja udah mulai santannya udah mulai habis ya Nah ini rendang yang sudah matang ya ini air santannya sudah surut seperti ini dan kita akan coba rasakan seperti apa ya rendangnya ya Oke ini rendang daging sapi yang sudah saya buat ya akan rasanya enak banget nih pas banget bumbunya jadi mantap saya akan coba ya makannya satu ya seperti ini bismillah Assalamualaikum hari ini mau buat rendang daging sapi pertama kita butuh satu kilo daging sapi ini sudah dipotong-potong untuk umuran setelah selera ya lalu untuk bumbunya kita akan menggunakan ini 25 bawang merah ini karena ukurannya kecil saya pakai 25 tapi kalau ukuran besar bisa menggunakan 20 saja lalu 12 bawang putih ini ukurannya sedang jadi kalau ukuran besar bisa menggunakan 10 ya cabe merah kliting yang sudah saya rebus itu sekitar 150 gram atau kalau tidak ada geraman itu bisa sekitar 30 cabe merah kliting ya lalu 4 daun salam 5 daun jeruk 2 selai yang sudah digetek 2 lembar daun kunyit ada langkuas secukupnya jahe secukupnya kunyit secukupnya 1 sendok makan ketumbar 1 buah pala yang sudah dihancurkan nah untuk bumbu lainnya seperti garam penyedap atau gula mungkin jika ingin mau ini bisa ditambahkan saat proses penumisan ya nanti kita butuh dua santan ini ada santan yang cek sekitar satu liter sedangkan santan kental sekitar setengah liter oke untuk bumbunya akan kita blender dan sisa bumbu yang lainnya akan kita berikan ketika bumbunya bumbu halusnya ditumis ya saatnya kita tumis bumbu ya masukkan sekitar 100 mili minyak kelapa ya ya masukkan bumbunya ditumis ya kalau kalian bumbunya nggak boleh ditumiskan tidak apa-apa tapi catatannya itu rumahnya harus disangkrai dulu ya pastinya untuk bumbu harus kita sangkrai nah saya sih lebih suka ditumis dengan menggunakan minyak ya karena biasanya kalau ditumis dengan menggunakan minyak rendangnya saya sih agak lebih tahan lama ya kemudian ini akan kita tumis-tumis ya sampai bumbunya kemudian ini sudah setengah layu ya saya masukkan dua daun kunyit daun salam lima daun jeruk dan satu uang pala ya kita aduk lagi ini ya bumbunya benar-benar ini matang nah ini bumbunya sudah matang ya sudah tercium bau harum tapi ini bumbu sudah matang kemudian nama susah dan namanya lagi ya lagi sapinya nah ini untuk daging sapinya potongannya sesuai dan sebarang ya mau dibutuh masak-masak puluh silahkan ya saya berikan satu sendok makan garam ya kita masukkan satu liter santan pencer ya nah ini dia rendang rendang dagingnya yang sudah saya kasih santan pencer dia sudah mulai santannya udah mulai habis ya dan rendang dagingnya sudah mulai empuk ya seperti ini kemudian ini akan saya beri santan kental ya 500 ml santan kental kemudian kita akan godok lagi sehingga santannya ini berkurang lagi ya seperti ini ya rendangnya ya rendang yang sudah matang ya ini air santannya sudah surut seperti ini kalau sampai habis boleh atau sampai segini aja boleh jadi entar kan kalau mau diangetin airnya masih ada ya dan ini rasanya sudah enak ya jadi saya hanya perlu menggunakan satu sendok makan garam dan setengah sendok makan kedidak rasa ini udah enak tidak perlu manis ya kalau rendang itu gurih-gurih gurih-gurih enak tapi kalau suka manis itu bisa ditambahkan dengan satu sendok makan gula pasir atau setengah potong gula merah ya untuk kita sajikan dan akan kita plating oke ini rendang daging sapi yang sudah saya buat ya saya akan rasanya enak banget nih pas malah tumbuhnya jadi mantap nih saya akan coba ya makannya satu ya rendangnya ya seperti ini bismillah hmm jauh 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 abang dengan Saf49ah dan terima kasih sudah menonton video 10 blessed di video channel menikto 01